Intro Assalamualaikum dan halo semuanya Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Delhi Crime Season 2 yang rilis di tahun 2022 Film ini merupakan film kriminal India yang menceritakan tentang sebuah pembunuhan berantai yang menimpa para lansia dengan motif perampokan Film series berbahasa Hindi yang memiliki 5 episode ini diseradarai oleh Tanus Kopra dan dibintangi Sevalisa, Rajas Tailang, Rasika Dungal, Adil Hussein, Anurag Arora sebagai tokoh utamanya So untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya Di balik jumlah penduduk kota Delhi yang sangat padat tindakan kriminal di kota ini selalu silih berganti dengan kesnya masing-masing dan kali ini kepolisian dihadapkan dengan sebuah pembunuhan bermotif perampokan yang menimpa pasangan lansia di kawasan elit Pelaku dengan kejamnya menghancurkan wajah korban dengan menggunakan sebuah palu dan setelahnya mereka kemudian merampas semua perhiasan korban tanpa tersisa Kasus keji tersebut langsung ditangani oleh wakil komisaris polisi bernama Vartika Ia langsung membentuk tim anti-teror yang dimana personilnya adalah anggota polisi yang memiliki catatan terbaik dalam bertugas Yang pertama ada Inspektor Bupendra Beliau sering dilibatkan dalam kasus kriminal dengan profil tinggi Yang kedua ada IPS Naiti Singh yang merupakan perwira muda dengan insting investigasi terbaik Dan yang terakhir ada CP Kumar Vijay dan wakil inspektor bernama Jaira Singh Setelah diinvestigasi lansia yang menjadi korban dalam pembunuhan tersebut ada 4 orang Yang dimana dalam rekaman CCTV mereka dibunuh pada pukul 12 malam Dalam rekaman tersebut terlihat 2 orang pelaku dengan menggunakan penutup wajah menyelinap masuk ke dalam rumah dan langsung membantai para lansia tanpa ampun Dan setelahnya mereka kemudian pergi dengan membawa seluruh perhiasan yang ada di kediaman korban Asisten rumah tangga korban mengatakan jika tadi malam Nyonya Arora yang menjadi korban pembunuhan sedang menjamu kerabatnya yang juga merupakan seorang lansia bersama suaminya Mereka kemudian melakukan acara makan malam bersama dan setelahnya langsung beristirahat Namun di pagi hari saat asisten tersebut baru saja tiba Ia pun melihat jika rumah dalam keadaan berantakan dan semua orang yang ada di sana sudah meninggal dunia Saat memeriksa jasad korban Bu Pendra menemukan bekas minyak di telapak tangan korban dan diduga hal itu bersumber dari si pelaku Untuk mempersempit penyelidikan Vartika kemudian memerintahkan timnya agar memeriksa riwayat kehidupan korban Apakah mereka memiliki permusuhan keluarga ataupun perselisihan dengan karyawan karena krisis finansial Anak korban yang bernama Anita Arora meminta agar Vartika bisa secepatnya menemukan si pelaku Karena bagaimanapun insiden yang menimpa kedua orang tuanya sudah sangat keterlaluan Melihat tanda pembunuhan yang ditinggalkan oleh si pelaku Vartika teringat dengan kasus pembunuhan di tahun 90 Yang dimana pelakunya adalah kelompok geng bernama Kaca Banian Kelompok tersebut selalu menargetkan lansia kaya untuk dijadikan korban Dan dalam aksinya mereka kerap sekali menggunakan senjata tajam seperti kapak, besi batang, dan juga palu Tak lupa mereka juga melumuri seluruh bagian tubuh dengan menggunakan minyak Dan hal itu adalah strategi mereka untuk mengurangi perlawanan yang diberikan korban saat dieksekusi Akan tetapi walaupun begitu geng Kaca Banian sudah vakum sejak tahun 2003 Dan jika memang pembunuhan yang terjadi saat ini adalah ulah mereka Itu artinya geng tersebut kini telah kembali dengan generasi yang baru Di lain sisi rekaman CCTV yang merupakan bukti utama kejahatan Malah tersebar luas di media tanpa diketahui pihak kepolisian Dan hal itu membuat panik seluruh masyarakat India terkhususnya di kota Delhi Komisaris memerintahkan Vartika agar melacak siapa petugas yang membocorkannya Karena bagaimanapun rekaman tersebut hanya dimiliki oleh instansi mereka Di tempat yang berbeda, kelompok geng Kaca Banian kembali beraksi lagi Dan kali ini korbannya adalah sepasang lansia bernama Tuan Manes Monga Kepolisian yang melakukan investigasi menemukan luka serius di wajah korban Dan bisa dipastikan jika hal itu berasal dari senjata berjenis palu Jairas menerangkan kepada Vartika jika pembunuhan tersebut diperkirakan terjadi pada pukul 1.30 dini hari Dan salah satu tetangga yang menjadi saksi mata mengatakan jika ia sempat melihat seorang pria Yang menggunakan sebuah boxer dan penutup wajah keluar dari pintu utama Setelahnya pria tersebut pergi dengan menggunakan sebuah mobil Yang diduga di dalamnya terdapat beberapa kawanan mereka yang bertugas mengawasi keadaan sekitar Melihat motif yang sama persis dengan kejadian pembunuhan dan perampokan di kediaman Nyonya Arora Kepolisian yakin jika pelakunya adalah orang yang sama Untuk mempercepat proses investigasi komisaris memerintahkan Vartika Agar menemui pensiunan inspektor polisi bernama Viren Chada Beliau dahulunya adalah petugas yang pernah terlibat langsung dengan kelompok geng Kaca Banian Sesampainya di kediaman Viren Chada, Bupendra dan Kumar Vijay Sempat terheran melihat kediaman Chada yang dinilai terlalu megah untuk seorang pensiunan inspektor polisi Bahkan Bupendra mengatakan jika kediamannya lebih layak dikatakan sebagai rumah seorang ketua menteri Setelah berbicara panjang lebar dan menjelaskan semua yang terjadi Chada setuju untuk membantu kepolisian Hal pertama yang dilakukannya adalah menerangkan tentang suku yang pernah terlibat dalam kelompok geng Kaca Banian Suku tersebut bernama Suku Penjahat Mereka tinggal di pemukiman kumu yang ada di sudut kota Delhi Dahulu saat masih aktif Chada sering melakukan penangkapan kepada suku penjahat Karena mereka sering terlibat kasus perampokan dan penjualan obat-obatan terlarang Tak mau buang-buang waktu Chada kemudian meminta izin kepada Vartika agar segera melakukan penangkapan Dan alhasil puluhan orang dari suku penjahat kemudian diamankan dan dibawa ke kantor polisi Chada juga menambahkan dalam suku tersebut tidak ada namanya gender Karena disini wanita dan anak-anak juga ikut terlibat dalam beberapa kasus kriminal Setelah diselidiki lebih jauh kepolisian kini menemukan sebuah petunjuk penting Dimana dua dari pemuda yang ada di suku penjahat Terdeteksi keberadaannya di sekitar kediaman Nyonya Arora dua hari sebelum insiden tersebut terjadi Mereka adalah Jugno Pardi dan juga Azad Namun saat ditanyai keduanya tidak ada yang mengaku jika pembunuhan dan perampokan yang terjadi kepada Nyonya Arora adalah ulah mereka Bahkan Azad dengan tegas mengatakan jika suku mereka sudah tidak ada kaitannya dengan kelompok geng kaca banian Tidak mau melepaskannya begitu saja Fartika memerintahkan jairan untuk menghajar mereka agar mau berterus terang Di sisi lain petugas yang membocorkan rekaman CCTV ke media kini telah diketahui Dan petugas tersebut adalah polisi bernama Rumal Singh Setelah dimintai keterangan Rumal mengaku jika yang ia lakukan semata-mata hanya karena sebuah materi Dan sebenarnya ia juga tidak berniat untuk membocorkan video tersebut Namun walaupun begitu apa yang dilakukan Rumal Singh adalah sebuah kesalahan besar Dan konsekuensinya ia harus mendapatkan skor dalam waktu yang cukup lama Penangkapan yang tidak mendasar kepada orang-orang dari suku penjahat Ternyata membuat beberapa pihak tidak puas dengan kinerja kepolisian Dan salah satunya adalah seorang pengacara pemerintah bernama Vinet Singh Vinet dengan tegas mengatakan jika ia tidak setuju jika kedua pemuda dari suku penjahat Dicurigai dan dijadikan sebagai tersangka Karena bagaimanapun penyelidikan yang dilakukan kepolisian tidak terlalu mendetail Mereka hanya mengkambing hitamkan suku penjahat agar kasus tersebut bisa secepatnya terselesaikan Vinet juga mendagaskan jika orang-orang dari suku penjahat kini sudah lebih baik dari sebelumnya Mereka yang dahulunya memiliki catatan kriminal sekarang sudah berangsur-angsur baik Dan meninggalkan kebiasaan buruk tersebut Sebagian dari mereka ada yang bekerja sebagai satpam, pramuniaga, serta office boy di kantor pemerintah ataupun swasta Termasuk Azad yang sudah 2 tahun menjadi satpam di perumahan elit di kota Delhi Untuk itu Vinet meminta agar Vartika lebih teliti dalam melakukan investigasi Karena bagaimanapun jika mereka salah melakukan penangkapan maka pelaku yang sebenarnya akan lebih leluasa untuk melakukan aksi yang serupa Setelah mendapatkan beberapa pukulan dari pihak kepolisian, Azad dan Jugno masih tetap pada pendirian mereka Keduanya dengan tegas mengatakan jika mereka bukanlah pelakunya Namun karena luka memar yang didapatkan dari pemukulan tersebut, mereka pun harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan Namun sesampanya di sana, keduanya malah melarikan diri dan hal itu membuat Vartika mendapat teguran keras dari komisaris Keesokan harinya kepolisian mendapatkan kabar pembunuhan terbaru Dan kali ini korbannya adalah pasangan lansia kaya raya bernama Nyonya dan Tuan Kulmet Pola kejahatan yang terjadi sama persis dengan 2 kasus sebelumnya Dan pelaku bukan hanya membunuh kedua korban, mereka juga menewaskan asisten rumah tangga korban yang sudah bekerja selama 10 tahun Di prediksi kematian korban terjadi sekitar 6-7 jam yang lalu Dan itu artinya pembunuhan tersebut terjadi 3 jam setelah Azad dan Jugno melarikan diri dari rumah sakit Untuk memancing keduanya keluar dari tempat persembunyian Cahada memaksa orang dari suku penjahat agar mengatakan siapa kerabat Azad dan Jugno yang tidak dibawa ke kantor polisi Dan dari sana ia pun mendapatkan informasi jika Azad memiliki saudari perempuan bernama Sapna Tanpa buang-buang waktu, Jairas dan Cahada segera mendatangi kediaman Sapna Dan sesampainya di sana mereka langsung melakukan penangkapan Bukan hanya Sapna, kepolisian juga membawa suami dan mertua Sapna untuk diinterogasi Namun setelah ditanyai panjang lebar, ketiganya seolah menutupi sesuatu dan mengatakan jika mereka juga tidak mengetahui di mana keberadaan Azad Merasa buntu dan tak tahu harus bagaimana lagi, Fartika kemudian mengajak Sapna berbicara empat mata Dan dalam pembicaraan tersebut, Fartika malah mendapatkan fakta lain tentang suku penjahat dan inspektur Cahada Dahulu saat masih bertugas, Cahada seringkali melakukan pemerasan kepada suku mereka Di mana orang-orang yang ia tangkap kemudian ia peras agar menyerahkan uang hasil rampokan Bahkan saat sekarang ini, Cahada juga melakukan pemerasan secara diam-diam dengan iming-iming Agar suku penjahat bisa dihapus namanya dari daftar geng kaca banian Raut wajah dan perkataan jujur yang disampaikan Sapna membuat Fartika langsung percaya Dan tanpa pikir panjang, ia kemudian memerintahkan Cahada agar segera pergi dari kantor kepolisian Tak berselang lama, pengacara Finet kembali menemui Fartika Dan kali ini ia datang bersama Azad dan juga Zugnu Finet kemudian menjelaskan alasan Azad dan Zugnu kabur karena keduanya sangat takut dijadikan sebagai tersangka Karena bagaimanapun kejahatan dan pembunuhan dan perampokan yang terjadi saat ini bisa berakhir menjadi hukuman mati Finet kemudian menunjukkan rekaman CCTV tadi malam yang memperlihatkan jika Azad dan Zugnu berada di sebuah wisma sampai pagi hari Dan itu artinya mereka tidak terlibat dalam aksi pembunuhan dan perampokan yang menimpa keluarga Nyonya Kulmet Pada akhirnya Finet kemudian mempersilahkan Azad dan Zugnu untuk berterus terang terkait keberadaan mereka beberapa hari yang lalu di sekitar kediaman Nyonya Arora Keduanya pun mengakui jika mereka memang terlibat kasus perampokan Namun yang jadi targetnya bukanlah Nyonya Arora Melainkan tetangga Nyonya Arora yang bernama Sakdeva Sadan Azad yang bekerja sebagai satpam mendapatkan informasi jika di kediaman Sakdeva Sadan akan kedatangan sejumlah uang tunai sebanyak 600 juta Dan kabar gelapnya uang tersebut merupakan uang haram hasil money laundry milik perusahaan Sehingga ketika uang tersebut hilang Sakdeva Sadan tidak membuat laporan pencurian karena ia takut masalahnya akan semakin membesar Azad juga menambahkan jika uang yang mereka curi murni akan ia gunakan untuk membangun usaha yang melibatkan orang-orang dari suku penjahat Karena bagaimanapun kehidupan mereka selama ini sudah sangat jauh dari kata layak Mendengarkan keterangan tersebut Fartika memerindahkan Bu Pendra untuk melakukan penyelidikan Dan hasilnya Tuan Sakdeva Sadan akhirnya membenarkan tentang pencurian uang haram tersebut Di tengah tekanan yang diberikan pemerintah dan media komisaris tetap bersikuku agar Fartika membawa Azad dan Jugno sebagai tersangka Namun Fartika yang menghadapi dilema moral tak bisa mengikuti perintah komisaris Ia pun dengan tegas mengatakan jika Azad dan Jugno bukanlah pelakunya dan suku penjahat tidak ada kaitannya dengan kasus tersebut Di sisi lain Anita Arora kini memberikan sebuah petunjuk tentang perhiasan orang tuanya berjenis Leontine yang diambil si pelaku Dimana Leontine itu selalu digunakan sang ibu semasa hidupnya Namun di saat beliau sudah meninggal dunia Leontine tersebut juga ikut menghilang Nettie yang diberikan tugas memeriksa latar belakang seluruh korban kini mendapatkan petunjuk penting Dimana beberapa lansia yang dibunuh pernah berkunjung ke sebuah salon kecantikan bernama Rasa Segera ia pun langsung menuju ke salon tersebut Dan sesampainya di sana pemilik salon mengatakan jika dahulunya Nyonya Arora sering dilayani oleh seorang pegawai bernama Karisma Namun 6 bulan belakangan ini Karisma sudah tidak bekerja bersamanya lagi Di sisi lain Kumar dan Jaira Singh pergi menelusuri seluruh toko perhiasan Untuk mencari Leontine Nyonya Arora yang kemungkinan dijual oleh si pelaku Dan melalui seorang informan mereka pun berhasil mendapatkan kabar jika Leontine tersebut kini berada di salah satu toko perhiasan yang ada di luar kota Pemilik toko mengatakan jika yang menerima Leontine itu adalah pegawainya Dan ia menerimanya dari seorang wanita tua Berdasarkan informasi tersebut Kumar dan Jaira segera mendatangi toko perhiasan lainnya Dan setelah menunjukkan foto perhiasan dan foto wanita itu mereka pun akhirnya mendapatkan informasi jika wanita tua tersebut datang dengan menggunakan sebuah bajai dari daerah Jangpura Mengingat jika wanita itu sudah sangat tua Kumar berpikir jika ia pasti sering mengkonsumsi obat Dan berdasarkan fakta tersebut mereka pun berinisiatif mendatangi seluruh apotik di daerah Jangpura Dan hasilnya diketahui lah jika wanita tua itu bernama Saraswati Selama ini Saraswati tinggal bersama cucunya yang bernama Guddu di sebuah pemukiman yang tak jauh dari sana Tak mau buang-buang waktu Kumar dan tim segera mendatangi kediaman Saraswati Dan hasilnya mereka pun menemukan sejumlah perhiasan yang bentuknya sama persis dengan perhiasan korban pembunuhan Saat dijelaskan Saraswati tak percaya jika cucunya adalah seorang pembunuh dan perampok Karena selama ini sang cucu hanya mengatakan jika dirinya sedang bekerja di luar kota Pada akhirnya untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang Guddu, Kumar dan tim sepakat Untuk membawa Saraswati ke kantor polisi Setelah melakukan investigasi di ponsel Saraswati Diketahuilah jika sang cucu yang bernama Guddu ternyata bernama asli Pawan Gulati Dan sengketnya ketika sudah melakukan pelacakan dan pencarian yang cukup panjang Kepolisian kini berhasil membekuk Pawan Gulati yang saat itu berada di sebuah bengkel mobil di kota Delhi Pada akhirnya Pawan yang sudah tidak bisa mengelak lagi Akhirnya mengakui tentang aksi pembunuhan dan perampokan yang mereka lakukan Ia mengatakan jika aksi tersebut dilakukan oleh 4 orang termasuk dirinya Mereka adalah Termal, Babo dan juga Karisma Mendengarkan nama Karisma, Neti langsung teringat dengan petugas salon yang sempat melayani nyonya Arora Dan dari informasi yang disampaikan Pawan ternyata otak dibalik semua kejatan tersebut adalah ide dari Karisma Karisma yang terbiasa menangani pelanggan kaya raya sering ditugaskan ke rumah para lansia Untuk memberikan pelayanan dan perawatan kecantikan Dan dari sana ia pun berhasil mengumpulkan informasi tentang harta benda korban yang tersimpan di dalam kediaman mereka Di tempat lain diperlihatkan Karisma, Termal, dan Babo saat ini sedang bertengkar terkait uang hasil rampokan Dimana uang yang selama ini mereka kumpulkan malah disembunyikan oleh Karisma Dan hal itu ia lakukan untuk membeli sebuah ruko yang nantinya akan ia gunakan untuk membangun usaha salon kecantikannya Mendengarkan hal tersebut Termal dan Babo menjadi sangat marah Namun Karisma mengatakan jika mereka bisa mendapatkan uang dengan jumlah yang lebih banyak Karena ia sudah memiliki calon korban selanjutnya Apa yang disampaikan Karisma langsung ditentang oleh Termal dan Babo Karena bagaimanapun kepolisian yang pernah menetapkan suku penjahat sebagai tersangka Kini telah membebaskan mereka karena tidak bersalah Terlebih lagi saat ini mereka juga sudah kehilangan kontak dengan Pawan Dan itu artinya jika mereka melakukan aksi pembunuhan dan perampokan lagi Bisa jadi aksi yang mereka lakukan bisa lebih mudah untuk diketahui oleh pihak kepolisian Pada akhirnya Termal dan Babo mengancam agar Karisma segera membatalkan pembelian ruko tersebut Dan ia harus mengembalikan semua uang secara utuh Namun tanpa disadari keduanya Karisma malah langsung menyerang mereka dengan menggunakan sebuah palu Dan akhirnya Termal dan Babo kini harus tewas di tangan Karisma Di sisi lain kepolisian yang sudah mendapatkan informasi dari Pawan Segera bergegas mendatangi markas Karisma dan kawan-kawan Sesampainya disana Kumar dan tim malah dibuat terkejut Karena Termal dan Babo sudah tewas dan Karisma sudah tidak berada di tempat tersebut Kepolisian yang langsung mengembangkan penyelidikan kini berhasil mendapatkan informasi Jika Karisma ternyata memiliki nama asli Latakumari Dan ia pun memiliki keluarga di daerah Gaziabad Segera Fartike dan tim langsung mendatangi tempat tersebut Dan sesampainya disana mereka pun bertemu dengan seorang pria dan anak kecil Yang merupakan keluarga asli Latakumari Akan tetapi saat ditanyai sang suami mengatakan Jika Latakumari sudah pergi meninggalkan mereka sejak satu tahun yang lalu Dan sampai sekarang ini Latakumari belum pernah sekalipun memberikan kabar kepada mereka Fartike dan tim kemudian melacak riwayat panggilan dari nomor ponsel Latakumari Dan dari sana mereka pun berhasil mendapatkan informasi Jika Latakumari sering memesan makanan dari sebuah restoran pada pukul 5 pagi Dari informasi yang diberikan pihak restoran Kepolisian berhasil mendapatkan alamat Latak yang dijadikannya sebagai tempat persembunyian pribadinya Pada akhirnya setelah semua data yang terkumpul sudah akurat Fartike dan tim segera melakukan penangkapan Dan tanpa bisa melakukan perlawanan lagi Latakumari yang tak punya pilihan lain akhirnya harus menyerahkan dirinya kepada pihak kepolisian Namun bukannya menyesali kejahatan yang ia lakukan Lata dengan lantang mengatakan jika para lansia tersebut memang layak mendapatkan perlakuan kejam seperti itu Semuanya berawal saat ia memberikan pelayanan kecantikan kepada Nyonya Arora Nyonya Arora yang merasa puas dengan layanan yang diberikan Lata Mengatakan jika ia akan membantu dengan memberikan sejumlah uang Yang nantinya bisa digunakan Lata untuk membangun salon kecantikannya sendiri Awalnya Lata tidak mempercayainya Namun Nyonya Arora dengan yakin mengatakan jika ia sangat serius Sejak saat itu Lata menjadi sangat bersemangat Dan singkat waktu ia pun berhasil menemukan sebuah ruko Yang nantinya bisa ia gunakan untuk membangun salon kecantikan pribadinya Akan tetapi ketika ia kembali menemui Nyonya Arora Harapan tersebut seketika Sirna karena Nyonya Arora mengatakan Jika apa yang ia sampaikan kemarin hanyalah sebuah candaan Pada akhirnya Lata yang sudah terlanjur membayangkan hidup yang lebih baik Tak bisa terima dengan perkataan tersebut Dan dari sana ia pun meminta bantuan kepada Babo, Termal, dan Pawan Untuk melakukan aksi perampokan dan pembunuhan Yang korbannya adalah para lansia kaya yang pernah menjadi langganannya Di akhir film atas kinerja Vartika dan tim yang sangat baik Komisaris akhirnya memberikan apresiasi dan penghargaan Dimana masing-masing dari mereka kini mendapatkan promosi jabatan yang lebih baik Dan bersamaan dengan ditutupnya kasus tersebut Film pun berakhir Film India Crime Season 2 terinspirasi dari kejadian nyata Yang berdasarkan investigasi kepolisian dalam mengusut kasus pembunuhan dan perampokan yang terjadi di kota Delhi Kurangnya personil polisi membuat beberapa tindakan kriminal terkadang tidak bisa diusut dengan baik Terlebih lagi jika ada beberapa personil yang bermain curang Maka proses investigasi bisa semakin parah dan tidak menemukan solusi Namun walaupun begitu keberadaan personil jujur masih sangat banyak Dan hal itulah yang diperlihatkan Vartika dan tim Mereka dengan sabar melakukan investigasi dan tidak terlalu gegabat dalam mengambil keputusan Dan hasilnya walaupun sudah mendapatkan banyak tekanan dari berbagai pihak Vartika bisa menangkap para pelaku dan menghentikan kejahatan tersebut Bagaimana menurut kalian dengan film ini dan berapa nilai yang layak diberikan? Silahkan tulis mendapat kalian di kolom komentar ya So mungkin sampai disini aja ya cerita kali ini Makasih banyak yang sudah hadir Jika ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan Saya Ahmad pamit undur diri Tetap hidup sehat Thanks for watching and see you to the next video Bye-bye